Bismillahirrahmanirrahim nama ini bembeng real food bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bembeng real food yang pertama ada kurma yang kedua kacang ketiga itu ada bubuk coklat coklat murni ya yang keempat itu ada madu sebagai pemanisnya nanti pada saat kita aduk dengan bubuk coklat cara membuatnya kacangnya kita masukkan ke blender setengahnya lagi kita pakai untuk kurma tanpa biji ini sudah saya masukkan kurmanya jadi ada bawahnya kacang diatasnya kurma kacangnya ini sekitar 1 on kurmanya 13 buah sekarang kita blender dulu ini sudah selesai saya blender jadi ada yang agak kasar yang lembut sedikit kacangnya biar nanti lebih terasa kayak bembeng kalau halus semua tapi sesuai selera masing-masing ya kalau misalnya teman-teman mau lebih halus semua kacangnya berarti sampai halus lagi semua kacang gak ada lagi yang besar seperti ini atau lebih kasar nah kalau udah seperti ini kita masukkan ke loyang nah kita masukkan ke loyang loyang kecil ya kita masukkan ke loyang oh iya loyangnya ini kita beri lapisan kertas kue yang nanti kita gampang angkatnya agak nyatu dengan kurma agak nyatu dengan kurma kita padatkan dengan cara di tekan-tekan sambil di ratakan ini dia sudah set ya nanti bisa kita potong baru kita olesi dengan coklat ini coklat ini madu kita akan campur dengan air panas kita masukkan air panasnya kita aduk-aduk seperti ini kita aduk-aduk sampai terlarut antara bubuk coklat dan madunya kita udah temen terima kita tes rasanya sudah manis kalau sudah manis kita masukkan ke dalam kertas segitiga ini kertas segitiganya kita tuang ke dalam kertas segitiga sekarang kertas segitiganya kita ikan supaya gampang pada saat kita akan gunakan nanti nah coklatnya sudah siap kita simpan dulu disini ini adalah kacang yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas beberapa jam kita angkat jadi dia sudah mengeras sekarang kita buka dari kertas rotinya jadi dia seperti lempengan baru kita potong-potong sesuai dengan ukuran masing-masing ya selamat menikmati ini sudah selesai kita potong-potong sekarang kita akan campurkan dengan coklat yang sudah kita aduk sebelumnya kita sediakan juga loyang untuk kita masukkan yang sudah diolesi dengan coklat ini kita olesi dengan coklat yang sudah kita aduk tadi olesi semuanya kiri kanan atas bawah ya semuanya terkena dengan coklat setelah itu kita masukkan ke dalam loyang yang tadi sudah kita sediakan ulangi sampai semuanya selesai nah ini sudah selesai semua dikasih coklatnya sekarang akan kita masukkan ke dalam freezer selama 6 jam atau semalaman nah ini sudah jadi bembeng real foodnya setelah dibekukan beberapa jam sudah bisa dinikmati bembeng real foodnya sehat ya tanpa gula tanpa berasa dan pengawet juga jadi aman dimakan oleh semua usia pastinya ibu menyusui ibu hamil ataupun anak-anak terima kasih telah menonton video kali ini selamat mencoba di rumah jangan lupa like dan komen kalau sudah mencoba dan share kepada teman-teman yang lain sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya Assalamualaikum Wr. Wb